Halo, selamat datang di Dapur Yuli Hari ini saya mau membuat masakan kelopohan yaitu soto madura yang sederhana ya Nah, ini resepnya enak banget, kalian boleh coba di rumah dan gampang buatnya Oke, yuk langsung kita masak Halo, selamat datang di Dapur Yuli Hari ini saya mau masak makan siang yang spesial Ya, gak spesial-spesial banget, tapi ini gampang banget dibuat Ini saya akan buat hari ini adalah soto madura ya Soto madura ini terkenal banget di daerah Jawa Timur Saya akan bikin dengan daging sapi Nah, apa aja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat soto madura yang sedap ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahannya ya Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat soto madura spesial ala dapur saya Nah, ini saya pakai daging sapi Ini sekitar 1.4 kg aja saya pakai Karena saya gak mau banyak-banyak Ini sudah saya rebus, matang Dan kaldunya saya sisikan, itu ada air kaldu sapi sekitar 2 liter Nah, ini sapinya udah saya potong-potong juga Di sini ada 3 buah telur rebus, ini sebagai pelengkapnya Ada sekitar 1 batang daun bawang Bawang goreng Kecap manis Jeruk nifis atau jeruk lemon boleh kalian pakai Ini untuk pelengkapnya Lalu, kita juga di sini ada bahan-bahan atau bumbu yang dihaluskan ya Nah, bumbu yang dihaluskan terdiri dari 5 siung bawang putih 12 siung bawang merah Ini sekitar 10 buah kemiri Karena kemiri saya pecah-pecah Jadi, saya pakai sekitar sebanyak ini Kira-kira 10 buah ya Nah, di sini ada sekitar 5 cm kunyit yang sudah saya bakar Nah, untuk bumbu yang lain Saya ada 1 batang serai, sudah saya keprek 2 ruas jahe, saya keprek 10 lembar daun jeruk Dan 3 lembar daun salam Nah, yang paling khas di Soto Madura Itu harus banyak daun jeruknya ya Sama untuk bawang-bawangnya ini banyak Karena supaya rasanya itu sedap banget Oke? Nah, langkah pertama yang kita lakukan Atau kita kerjakan Ini adalah menghaluskan bumbu yang dihaluskan ini Nah, bahan-bahan selain daripada di sini Saya juga menggunakan garam Merica Gula pasir Dan nanti ada penyedap juga Ya, gampang kan? Jadi, untuk Soto Madura Kita hanya perlu pelengkap Itu telur rebus dan daging aja Ya, nanti dimakan dengan nasi Atau kalau kalian mau tambahin Yang spesial lagi Kalian bisa tambahin soun yang sudah direndam atau direbus ya Oke? Nah, langkah pertama Kita langsung haluskan dulu bumbunya ya Nah, di bumbunya ini Saya akan kasih sedikit garam Setengah sendok teh garam Dan sekitar setengah sendok teh merica juga Nah, nanti Kita akan masak bumbunya Dan kita campur ke kaldu yang sudah saya buat Lalu kita akan sesuaikan lagi rasanya ya Nah, ini kita haluskan dulu Nah, ini bumbunya sudah saya haluskan Kita tinggal tumis bumbunya Dan masukkan di dalam kaldunya ya Nah, saya sudah naikkan teflon Di sebelah sini Saya sudah siapkan juga kaldunya ya Kaldu bekas tadi Ngerebus dagingnya Nah, teflonnya ini kita panaskan Lalu kita tuang sekitar 3-4 sendok makan Minyak goreng ya Nah, kita tuangin 3-4 sendok makan Minyak goreng Lalu kita tumis Bumbunya ya Nah, sambil kita panaskan lagi itu kaldunya Kalau kalian mau cemplungin lagi Daging sapinya juga boleh ya Jadi, gue fungsinya Supaya Dagingnya itu nanti meresap Sama kuah-kuahnya Kalau kalian mau pisahin kayak gini Kayak gini aja Nanti dipotong-potong di luar Juga boleh ya Nah, saya lebih pilih untuk masukin ya Masukin semuanya di dalam sini Nah, ini dunggunya saya tumis dulu Nah, lalu saya masukkan daun salat Daun jeruk Serai dan jahenya Saya tinggal ya Di sini Nah Sampai harum ya Bumbunya ya Kalau minyaknya kurang Kalian boleh tambahin Nah, kita akan ambil sedikit kaldu ini Masukkan ke dalam kaldu ini ya Nah, kita masukkan ke dalam kaldu ini Nah, kita masukkan ke dalam kaldu ini Bersama dengan air kaldu ini ya Bersama dengan air kaldu ini ya Nah, ini udah mendidih Saya akan cobain rasanya Lalu, saya akan tambahkan garamnya Kurang asin Lalu, saya juga akan kasih sedikit penyedap Dan gula pasir Sedikit penyedap Kita Satu sendok teh aja Atau setengah sendok teh juga boleh Lalu saya kasih gula pasir Satu sendok teh ya Lalu kita Sajikan Nah, sotonya udah jadi semuanya Saatnya kita meracik sotonya ya Bagaimana caranya Yang pertama Ini saya sudah sediaan soun Jadi, kita kasih dulu sounnya sedikit Di dalam mangkoknya Lalu Saya akan kasih potongan telur Lebih tebus Seperti ini Paro aja Lalu, saya akan ambil sotonya Nah, sotonya seperti ini Sarum banget Hmm, kalian harus cobain deh Ini gampang banget Bikinnya Dan rasanya itu Enf banget Nah, ini ya Nah, kuahnya jangan lupa Yang paling penting itu kuahnya banyak ya Nah, setelah ini Kita akan kasih Koong goreng Koong bawah Sayang, hari ini saya gak punya Daun seledri Kalau pakai daun seledri udah enak Dan saya kasih Kecap manis Seperti ini Lalu, jangan lupa Perasaan jeruk nipis Jeruk lemon Atau sejenisnya juga boleh Oke, sampai jumpa di resep berikutnya Dadah Dadah Sampai jumpa di resep berikutnya